Nah selanjutnya duguan korupsi dana COVID-19 Sarulangun kemarin Kejaksaan Tinggi Jambi membenarkan penggeledahan oleh penyidik kejaksaan negeri Sarulangun di Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sarulangun pada 17 November 2022 Terkait duguan penyimpangan anggaran vaksinasi COVID-19, sejumlah berkas SPJ dan surat perintah pencairan hasil penggeledahan kini tengah diselidiki jaksa Kelanjutannya kita pantau di pantauan Bang Jek Penggeledahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Sarulangun, Bobby Ruswin, diperkirakan memakan waktu kurang lebih 2 jam Berkaitan dengan proses penyerahan dana operasional vaksinasi COVID-19 ke puskesmas Dari penggeledahan di dua kantor BPKAD dan din Kesarulangun, penyidik menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti Diantaranya adalah surat pertanggung jawaban atau SPJ, buku kas umum atau BKU dan dokumen penarikan uang operasional Serta dokumen surat perintah pencairan dana atau SP2D Kasih penerangan hukum Kejati Jambi Leksi Patarani terkait penggeledahan tersebut mengatakan Penggeledahan didasarkan dengan surat perintah penggeledahan Nomor print strip 1724-L.5.16-FD.1-11-2022 Penggeledahan ini bermaksud untuk menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi operasional vaksinasi COVID-19 Rapun 16 November 2022, penyidik Kejaksaan Negeri Sarulangun telah melakukan penggeledahan di dua dinas bandar BPKAD Sarulangun Yang mana penggeledahan tersebut bertujuan untuk menemukan, mencari dokumen-dokumen Terkait penyidikan, pindah-pindah korupsi, vaksinasi COVID-19 Beserta biaya makanan Di mana hasil penggeledahan tersebut diperoleh dokumen perencanaan, pencairan, serta SPC dari kegiatan tersebut Iqbal, Cek TV, melaporkan